Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi keyboard yang ngaco di laptop atau di komputer ya jadi kalau kalian misalnya baru install ulang atau mungkin kalian pakai laptop teman kalian atau siapapun itu saat kalian pencet untuk keyboardnya itu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan gitu jadi untuk yang gambarnya ini, untuk dua itu adalah add gitu ya atau mungkin yang lambangnya A gitu tapi disini malah jadi tanda kutip, untuk yang minus malah jadi sama dengan untuk yang plus malah jadi tanda ombak dan untuk yang kutip adalah kali ya nah jadi disini ini adalah ngaco gitu ya untuk inputannya gitu nah jadi ini bukan masalah dari keyboardnya yang rusak atau mungkin keyboardnya yang error atau mungkin Windowsnya error tapi ini ada pada masalah dari inputan keyboard yang kalian pakai gitu disini saya menggunakan input Japanese atau mungkin bahasa Jepang ya jadi inputan bahasa Jepang itu kalau dua itu bukan add tapi adalah kutip ya jadi kalian harus menyesuaikan dengan keyboardnya gitu nah jadi tinggal tambahin aja untuk inputan yang kalian mau ya jadi kalian bisa disini untuk bahasa tinggal kalian klik aja yang sebelah tanggal biasanya kalian ada tulisannya eng atau mungkin apapun itu itu tinggal kalian klik aja dan nanti disini kalian akan klik untuk yang language preference gitu nanti kalian bakal diarahin ke settings dan disini kalian cukup tinggal tambahin aja bahasa yang kalian mau atau inputan yang kalian mau ya dan add a language ya yang tadi dan disini tinggal kalian cari aja namanya gitu biasanya disini untuk settingannya saya biasanya sih United States ya biar nggak aneh juga sih untuk inputannya dan disini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang United States contohnya misalnya disini kita akan add aja lah untuk yang Espanyol gitu sebagai contoh kita akan next dan disini kalian cukup tinggal install language pack gitu kan misalnya kalian cukup tinggal checklist aja dan set as my Windows display language kalau kalian misalnya mau ganti bahasanya ke bahasa yang kalian pilih silahkan cuman saya nggak mau gitu dan ini harus mendownload gitu Pak ya jadi kalian harus siapkan internet juga sih jadi paling sekitar ya mungkin 5 MB untuk handwritingnya di skip aja lah gitu basic typing 15 MB ya jadi ya sekitar 15 MB mungkin ya jadi kalian cukup tinggal klik install aja nanti akan menginstall sendiri gitu nah setelah di install kalian cukup tinggal ganti aja ke inputan yang kalian baru aja install gitu saya saranin sih English Indonesia gitu ya atau mungkin English United States jadi biar si keyboardnya ini layoutnya itu biar cocok gitu ya sama inputannya tapi kalau kalian misalnya laptopnya misalnya kalian laptopnya boleh di Jepang ya kalian pakai inputannya inputan Jepang biar kalian sesuaiin dengan gambar yang ada di keyboardnya gitu disini kita akan ganti aja ke United States karena keyboard saya memang untuk inputannya adalah United States yang untuk gambarnya disini kita akan shift 2 hasilnya add shift min adalah underscore shift tambah adalah tambah sama dengan ya tadi sama dengan dan untuk yang ini yang kutip adalah kutip gitu hasilnya jadi bukan bintang bukan ombak gitu kan dan ini menjadi lebih lebih awal lebih pas dengan gambar di keyboard saya gitu dan sebenarnya untuk inputan yang Jepang ini gak salah kalau gambarnya memang region Jepang ya untuk keyboard kalian cuman kalau kalian regionnya untuk keyboardnya Amerika atau mungkin Eropa tapi gambarnya bukan Asia yang sesuai region itu bakal jadi bingung sih kalian karena kalian mencetnya mencet 2 tapi shift 2 ya shift 2 itu hasilnya jadi lain gitu tergantung region karena kan setiap region beda-beda ya dan ini udah juga udah beres ya tinggal kalian pilih aja tapi itu hanya sebagai contoh aja sih saya ya dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for watching bye-bye terima kasih